Lagi berada di Desa Penglipuran Jadi sekilas terkait dengan Desa Penglipuran Yang konon katanya sudah berada sejak 700 tahun yang lalu Yaitu pada waktu kejayaan Kerajaan Bangli Nah konon katanya warga yang ada disini Berasal dari Desa Beonggede Sebuah desa kecil yang ada di bawah Gunung Batur Yang berlokasi di darah Kintamani Nah kemudian Desa Penglipuran Nah ini dalam sumber yang pertama Bisa diartikan sebagai penghibur Jadi diharapkan para tamu-tamu yang berjunggo sini Itu bisa bertujuan untuk menghibur diri Nah terus yang dalam sumber yang kedua Bahwa Desa Penglipuran berasal dari dua kata Yaitu kata pengiling dan pura Nah pengiling itu artinya eling Eling atau ingat Sedangkan pura itu artinya leluhur Jadi penglipuran artinya itu ingat dengan leluhur Nah karena katanya asal-muasal Warga disini berasal dari Desa Beonggede Nah ketika mereka datang ke daratan Ya untuk mencari tempat pengusian Dan akhirnya Saking baiknya Sang Raja, Raja Bangli Beliau itu memberikan tempat tinggal di tempat ini Dan juga beliau memberikan sebuah pekerjaan kepada warga disini Nah kemudian maat-maat kemudian Desa ini diberi nama Desa Penglipuran Untuk Penglipuran sendiri Bang Ini ada berapa kakak kira-kira ya? Disini untuk kakaknya berjumlahkan kurang lebih ada 300 kakak Untuk domisi ini dalam artian Kayak ini atap atas ini kan dari bambu semua ini ya? Dari bambu semua ya? Itu untuk jumlah tadi Perdukuannya juga dari bambu semua ya? Rumah-rumah adat Jadi begini Bapak ingat Lahan seluas 112 hektare Yaitu lahan yang ada di desa ini 40% nya itu berupa hutan bambu Jadi disinilah ketika bambunya lagi panen Bambu tersebut digunakan untuk Membuat bangunan-bangunan seperti yang kita lihat disini Jadi ada tiga bangun yang ditanyolkan Yaitu ada bangunan dapur Bangunan baledangin yang biasa digunakan untuk upacara kemanusiaan Dan satu lagi yaitu pintu masuk Yang disebut dengan angkul-angkul Nah itu rata-rata atap dan juga temboknya terbuat dari bambu Mohon maaf bisa dijelaskan sedikit kira-kira Ini bisa tidak kira-kira ya? Bisa menjelaskan untuk terkait ini ya? Jadi terkait dengan susunan rumah adat Yang seperti ada umumnya Pada umumnya ada di Pulau Bali Nah ini pertama kita masuk dari pintu masuk angkul-angkul Pertama yang kita lihat seperti yang ada di sebelah kanan Nah ini tempat pemujaan dalam bentuk lingkungan keluarga Atau yang disebut dengan sanggah atau merajan Jadi warga disini termasuk orang-orang yang tinggal di rumah ini Ketika mereka melaksanakan ibadah sembayang sehari-harinya Mereka tidak perlu ke pura-pura besar Jadi mereka cukup hanya di tempat pemujaannya masing-masing Kalau beli tahu bang siapa namanya? Saya dengan Belikomang Memanggeli Sastra Guna Tim dari Sakina Widayah yang ditugaskan sebagai pemandu di Bali Oh di Bali ya? Masukkan sebagai pemandu di Bali ya?